Berikutnya berbagai langkah dan strategi telah dilakukan Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung target pemerintah menjadi negara maju pada tahun 2045. Salah satunya dengan mendorong UMKM naik kelas. Stafali Menteri Kooperasi dan UKM bidang hubungan antar lembaga Kemenkok UKM Riza Damanik menyatakan selama ini struktur usaha nasional masih didominasi oleh sektor usaha mikro yang mencapai 99,62%. Usaha kecil 0,3%, usaha menengah 0,06% dan usaha besar 0,01%. Selain itu mewujudkan target pendapatan per kapita Indonesia tahun 2045 mencapai 23.000 hingga 30.300 dolar Amerika pihaknya mendorong peningkatan kelas usaha, prioritas pembiayaan kepada kooperasi sektorial dan hilirisasi produk-produk unggulan di daerah-daerah. Nah, ekosistem ini harus disiapin, tidak bisa dibiarkan. Pak Menteri ingin menyiapkan itu. Dengan ada hadirnya rumah produksi bersama, hadirnya tadi saya sebutkan ada minyak makan merah, hadirnya proses hilirisasi daripada komuniti-komuniti unggulan di daerah, dengan adanya kebijakan prioritas pembiayaan kepada kooperasi dan sektor real. Itu adalah bagian dari strategi kebijakan kita untuk memastikan naik kelasnya usaha mikro kita bergeser ke kecil.